Ya Tuhan yang kuasa Tanpa ragi Yesus itu bukan Tuhan Abdul, Abdul, itu lagi, itu lagi Apa gak ada topik lain ini agama? Kalau Yesus bukan Tuhan, memang kenapa, Dul? Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Muhammad adalah Nabi Astaga, cacat logika ini lagi Kalau Yesus bukan Tuhan, bukan berarti Muhammad adalah Nabi, Dul Tanpa ragi, aneh menghormati Yesus sebagai Nabi Kenapa ente tidak menghormati Muhammad sebagai Nabi? Kamu menghormati Yesus atau tidak, itu adalah urusan, Dul Tidak ada urusannya dengan saya Pokoknya Muhammad adalah Nabi Emangnya kalau Muhammad adalah Nabi, kenapa? Kalau Muhammad adalah Nabi, berarti ente harus mengucapkan dua kalimat syahadat Masuk Islam Untuk apa saya masuk Islam, Dul? Supaya dosa-dosa ente diampuni Dosa-dosa saya sudah diampuni, Dul Muhammad adalah Nabi terakhir Kalau ente menolak Muhammad, berarti ente adalah orang kafir yang berdosa Kamu kurang update, Dul Itu ada Nabi lagi yang lebih terakhir daripada Muhammad Namanya Bahai Dan pengikutnya sudah jutaan Sesuai dengan standar yang kamu pakai Kalau kamu menolak Nabi Bahai Berarti kamu adalah orang kafir yang berdosa Alkitab sudah palsu Jurus mengalihkan topik lagi Menurut Al-Quran, Alkitab tidak palsu, Dul Kristen itu adalah agama para penjajah Kalau kamu berkata begitu Berarti Islam itu adalah agama para teroris Kenapa sih kamu selalu berusaha nyari kesalahan agama lain Untuk menyebarkan agama, Dul? Apakah agama kamu tidak punya kebenaran sendiri? Atau kamu menunjukkan kesalahan agama lain Untuk mengalihkan perhatian Supaya orang tidak melihat kesalahan agama kamu Tanpa ragi Pokoknya Ete masih masuk Islam Tidak mau Ayolah Supaya kita bisa menjadi sahabat karib Nanti kamu bisa dapat banyak teman Kalau masuk Islam Sahabat karib saya sudah ada banyak, Dul Orang-orang certas masuk Islam Fakta membuktikan IQ negara-negara muslim Dibawah IQ rata-rata dunia, Dul Kalau Ete masuk Islam Nanti karib Ete naik tanpa ragi Lalu, kenapa banyak orang Islam yang miskin? Ayolah tanpa ragi Masuk Islam dong Kenapa sih kamu maksa banget, Dul? Tidak ada paksaan dalam Islam Ya sudah Gak usah ajak saya masuk Islam lagi, Dul Aneh tidak akan berhenti Sampai Ete mengucapkan dua kalimat syahadat Ah Ya sudah Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Kamu gak ganggu saya lagi? Iya Ya sudah Oke Sekarang ikutin perkataan aneh ya Cepetan, Dul Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Ada banyak Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Nabi Dan Muhammad bukan Nabi Selamat ya Tapi Kayaknya ada yang salah, Dek Ente salah ucap tanpa ragi Saya tidak salah ucap, Dul Ente seharusnya berkata tidak ada Tuhan selain Allah Dul, Tuhannya orang Kristen ada berapa? Ada tiga Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus Tuhannya orang Hindu ada berapa? Ada tiga Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa Tuhannya orang Kristen ditambah Tuhannya orang Hindu Totalnya jadi ada berapa? Jadi ada enam Nah, itu dia Kamu sendiri yang membuktikan Bahwa setidaknya ada enam Tuhan selain Allah Jadi, saya bersaksi bahwa ada banyak Tuhan selain Allah itu benar Yang salah itu kamu Kamu membuktikan bahwa ada enam Tuhan selain Allah Tetapi kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Berarti, kesaksian kamu itu adalah kesaksian palsu Ente kafir Kamu yang membuktikan bahwa ada enam Tuhan selain Allah Jadi, kamu yang kafir Lagian, lebih baik saya jadi orang kafir Daripada jadi penipu yang memberikan kesaksian palsu Ente harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ya sudah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang menentukan para penyembahnya masuk neraka Itu ada di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71 Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang membuat ketetapan untuk memenuhi neraka Dengan cin dan manusia Itu ada di dalam Al-Quran surah 11 ayat 119 Enam Tuhan selain Allah yang kamu sebutkan itu Tidak ada satupun yang berkeinginan Untuk memenuhi neraka dengan manusia Apalagi menentukan para penyembahnya sendiri masuk neraka Jadi, kesaksian saya adalah kesaksian yang benar Dan kamu sendiri yang membuktikannya Lagian, Al-Quran surah 2 ayat 62 berkata Bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam Khususnya Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in Akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka Ada banyak Tuhan selain Allah Tetapi, hanya yang menyembah Allah yang pasti masuk neraka Kalau kamu tidak mau pasti masuk neraka Lebih baik kamu memilih Tuhan lain selain Allah Perhatian, perhatian Ini peringatan Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke Bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat Si tanpa ragi ini praskar Kristus Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang Waduh luar biasa itu Mungkin darah tinggi nanya gitu Jadi, buang kebencian Anda sekarang Dan gunakan hati nurani yang bersih Demi keselamatan Anda Nah, teman-teman yang muslim Punya hak untuk mengeluarkan pendapat Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah nabinya Tetapi, kita yang bukan muslim Juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat Bahwa ada banyak Tuhan selain Allah Dan Muhammad sama sekali bukan nabi Karena, negara kita menjamin kemerdekaan Untuk mengeluarkan pendapat Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan bentuk beribadat menurut agamanya Dan kepercayaannya itu Jadi, buat teman-teman yang tidak mau pasti Masuk neraka Lebih baik teman-teman segera pindah Ke agama lain selain Islam Karena, walaupun belum tentu Kamu masuk surga di agama lain Tetapi setidaknya kamu tidak dipastikan Masuk neraka Oke, sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa saya Mengasih kamu Dan mau memberikan kamu hidup kekal Ya Tuhan yang kuasa Tiada yang seperti engkau Ku berlutut di hadapanku Selalu hanya dekat kau Tuhan Ya Tuhan yang kuasa Tiada yang seperti engkau Ku berlutut di hadapanku Selalu hanya dekat kau Tuhan Ku bersyukur Di sepanjang hidupku Tiada Tuhan malam Selain dirimu Ku bersyukur Di sekena hidupku Di sekenap hidupku Kau Tuhanku Maha mulia Maha mulia Maha kuasa Ya Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa Kau berlutut di hadapanku Ku bersyukur Di sekenap hidupku Di sekenap hidupku Engkau Tuhan ku Maha mulia Maha kuasa Ku bersyukur Di sepanjang hidupku Tiada Tuhan malam Selain dirimu Ku bersyukur Ku bersyukur Di sekenap hidupku Engkau Tuhan ku Maha mulia Maha kuasa Engkau Tuhan ku Maha mulia Maha kuasa Engkau Tuhan ku Maha mulia Maha kuasa 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 Terima kasih.